Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Saab tu kembali, seperti biasa rutinitas kita telah mengumpulkan sejumlah game Android offline terbaru yang baru saja meluncur atau juga yang baru saja mendapatkan pemeruan terkini telah kita rangkum dan dengan senang hati siap untuk kita rekomendasikan pada kalian semuanya Tanpa basa-basi, ini dia 7 game Android offline terbaru 2024 episode 5 per Sista Seis Kebab Simulator Food Shape Game Selamat datang di Kebab Simulator, tempat di mana keahlian memasakmu akan diuji dan seni kuliner menjadi petualangan tanpa batas yang akan kalian mainkan di game ini Sebagai pembuat sekaligus pemilik kedai kebab, game ini membawa game simulasi memasak ke level baru dengan penyajian yang detail, cermat, dan dibuat dengan cukup baik Tidak hanya menghadirkan pengalaman unik dalam dunia pembuatan kebab, tetapi juga mengubah jenderal simulasi dengan penuh kreatifitas Kalian bisa merasakan sensasi game simulator memasak sekaligus menikmati gameplay lawas dinamika dinner desk yang serba cepat dan adiktif saat memainkannya Dengan sudut pandang pertama dilengkapi visual grafik 3 dimensi, kalian akan menyelesaikan berbagai orderan pesanan para pelanggan, menikmati hari demi hari menjadi seorang pemilik toko kedai, atau juga mencoba membuat resep yang bisa kalian formulasikan untuk membuat hasil jualan yang berkualitas Setiap pengerjaan pesanan harus dilakukan langkah demi langkah, maka nantinya kalian akan menikmati gameplay yang cukup repetitif saat bermain Ya, tapi meski begitu, dengan penawaran simulasi memasak yang unik dan next level, game ini cukup menarik dan fresh untuk dimainkan Elite Moto2 Merupakan sebuah game open world realistik yang sebenarnya diluncurkan sudah sejak 5 tahun yang lalu, game ini telah mendapatkan kemali pembaruan yang cukup baik di awal tahun 2024 ini Cukup berkualitas, imersif, berluasa, dan sebebas mungkin, kalian di game ini akan diajak bermain untuk bersenang-senang bersama sang karakter utama di sebuah dunia terbuka Kalian dapat berjalan-jalan, mengumuli sepeda motor, bereksplorasi, dan menikmati berbagai penawaran gameplay yang disajikannya Bersama sang karakter utama juga, kalian bisa menikmati beberapa tantangan misi seperti menjadi seorang kurir mengantarkan paket atau juga kurir makanan Banyak fitur yang disajikan yang cukup realistis dan sebaik mungkin seperti pergerakan pemain yang smooth, lokasi environment realistik, audio visual yang baik, hingga beberapa detail seperti pom bensin, pelanggaran lalu lintas, konsumisasi karakter, dan lain sebagainya Ya, overall, game yang satu ini menawarkan gameplay ala GTA yang seru dan telah mendapatkan kemali pembaruan yang lebih playable untuk dimainkan Moto Mix Pro Cukup mirip seperti sebelumnya, game terbaru yang ketiga ini merupakan sebuah game simuasi sepeda motor open world yang hadir dengan kualitas yang cukup baik dan bersahabat Dalam permainannya, kalian akan diajak terbenam dalam fisika realistis menikmati pengalaman sepeda super otentik Dimana kalian bebas untuk bermain seleluasa mungkin untuk menikmati fitur open worldnya di sebuah lokasi berlatarkan kota terbuka yang luas Akan tersedia 4 mode permainan juga nantinya yang bisa menantang keahlian kalian seperti Aschan, Deschan, Circuit, dan juga Obstacle Addisi Penyajian mekanisme gameplaynya dibuat sebaik mungkin dengan dia realistik kembali disertai penawaran animasi dan fisika karakter yang dibangun dengan cukup playable Nantinya tersedia juga lebih dari 10 motor yang bisa kalian kenarai dengan bermacam jenisnya seperti manual, metik, skuter, sport, dan lain-lain Atau juga kalian bisa melakukan perubahan personalisasi terhadap motormu sesuai referensi tersendiri Ya, untuk kalian pencinta game balapan open world bertema sepeda motor, game yang satu ini pastinya harus kalian coba BOOMBALOON Merupakan sebuah game arka terbaru bernuansa retro pixel art, game yang keempat ini akan mengajak kalian bertualang melewati serangkaian level teka-teki yang cukup unik dan menawan untuk diselesaikan Dalam perjalanan melintasi dunia luar biasa yang dipenuhi bahaya, BOOMBALOON akan menarik kalian untuk mengeksplorasi 7 dunia unik yang dihasil oleh grafis animasi yang indah Ia akan membawa kita kembali pada sentuhan nostalgia game retro yang menyenangkan Dengan tugas mulia untuk menyelamatkan kerajaan magis BOOMBALOON dan meraih cinta putri bulan yang cantik Player akan dihadapkan pada berbagai bahaya yang memerlukan kecerdikan dan keterampilan bermainnya Dimana mekanisme gamenya, kalian akan melesat mengendalikan sekor burung bebek yang harus menuju titik akhir dan selamat dari berbagai rintangan yang ada Setiap kesalahan, akan dijadikan pelajaran berharga untuk menghadapi hambatan di masa depan Menjadikannya perjalanan tidak hanya sulit, tetapi juga menyenangkan dan penuh manfaat Iya, jadi bersiaplah untuk terjun ke dalam dunia BOOMBALOON Dimana petulangan dan persona retro berkumpul menjadi pengalaman permainan seru yang tak terlupakan Ugly Merupakan sebuah game portingan terbaru yang cukup fresh karena meluncur pertama kali di November tahun lalu pada platform PC Game ini bertajuk sebuah game puzzle platformer yang cukup menawan dengan desain level yang indah dan tantangannya yang cukup mendebarkan Seperti pada judulnya, sebagai seorang karakter ugly, kalian akan menjelajahi dunia yang dipenuhi tragedi dan teka-teki yang dibaluti mekanisme game cermin yang cukup unik dan inovatif untuk dimainkan Cukup standar untuk style permainannya seperti pada game platformer biasanya Nah, hal yang terasa barunya, kalian nantinya akan saling bertukar tempat dengan bayangan pantulan layaknya sebuah cermin Yang dimana hal ini akan berguna saat kalian menemui jalan buntu, tembok, obstacle, ataupun teka-teki lainnya Banyak penawaran fitur yang menarik juga seperti visual seni grafis yang terlihat indah, narasi mendalam dengan kisah yang seru, teka-teki yang dinamis, pertarungan bos epik, ruang rahasia di berbagai lokasi, dan lain-lain Secara keseluruhan, game portingan yang satu ini menawarkan game permainan platformer inovatif yang cukup seru dan menyenangkan untuk dimainkan Winner Horror Adventure 2 Seperti dalam judulnya yang cukup familiar, game yang satu ini merupakan sebuah game lokal yang diciptakan oleh developer sekaligus youtuber ternama yaitu Bang Levaner Game Dev Game ini sendiri merupakan sekuel keduanya yang menunjukkan kemali kisah petualangan Windah untuk menawati serangkaian tantangan horror dan berbagai jebakan serta obstacle yang sangat sulit Terdapat banyak area angker yang dikutip dari kisah nyata di Indonesia serta berbagai hantu lokal yang dibalur untuk dijadikan boss fight yang sangat menegangkan Kerennya, kali ini kalian tidak hanya bisa memainkan Bang Windah saja, melainkan dapat mencoba beberapa karakter terbaru dari Jaya Esports seperti Sandy, Rio, Rijat, Mick, dan juga Bang Franco Eh Bang Pandi Untuk penyajian mekanisme permainannya masih terbilang sama-sama seperti seri pertamanya Dimana kalian harus melaju dalam setiap level menghindari berbagai musuh seperti hantu, jebakan, ranjau, tembok berbahaya, sungai lava, dan lain-lain Nah tersedia juga fitur-fitur yang cukup banyak sekali seperti 3 level dan bossnya, 90 skin dari setiap karakter, 5 skill keahlian, 6 quest berbagai rahasia yang sulit dicapai, dan lain-lain Ya, untuk kalian para bocil-bocil kematian jadi perangkanlah Windah dalam perjalanannya mencapai tujuan utamanya di game keduanya ini Drop Cop Game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game fighting klasik bergaya visual 3 dimensi yang hadir dengan kualitas tinggi Dibaluti visual colorful bergaya ciamik dan memiliki style yang keren juga Game ini mengedepankan unsur fighting jalanan yang baik Dimana kalian bisa merasakan pertempuran yang smooth, animasi yang lancar, disertai gerakan-gerakan setiap karakter dibuat dengan sangat baik dan cukup realistis Dengan gaya side-scrolling, kalian bisa bertempur 1 vs 1 dimana tersedia juga beberapa map dengan lokasi beragam dan environment yang disajikannya Hal kerennya kembali, karakter yang kalian miliki nantinya bisa disesuaikan dengan berbagai pilihan seperti kulit, muka, body, atau juga konsumisasi berbagai aksesoris dan pernak-pernik yang ada Game ini juga disertai berbagai fitur yang melimpah yang khususnya mode online Kalian bisa bergabung bersama komunitas discord, menikmati beberapa mode yang ditawarkan, menguasai kalian pertempuran yang banyak, dan lain-lain Ya, overall, bagi kalian penggemar game gelut-gelutan yang epic, disertai penawaran ala modern, game ini pastinya harus kalian mainkan Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android offline terbaru 2024, episode 5 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan